Biar kecil, hasil laut Indonesia yang satu ini, wah sangat disukai masyarakat kita, Femmes. Apalagi kalau bukan ikan teri. Jangan heran ya, kalau ikan teri mudah dijumpai dengan harga yang terjangkau di berbagai rumah makan. Ukurannya boleh mini, Femmes. Tapi, kandungan protein ikan teri ini sangat tinggi. Kandungan gizinya berguna untuk semua kalangan usia. By the way, anyway, baswe nih, ikan teri ternyata langsung diproses di tengah laut, Femmes. Saat masih segar, ikan teri dihasinkan dengan cara direbus dengan air laut. Jadi, nggak perlu tambahan garam lagi, Femmes. Ikan teri yang diolah di sini bisa mencapai 1 ton, Femmes. Direbusnya ini juga nggak terlalu lama kok, cukup 7-10 menit aja. Oh iya, proses pengasinan ikan teri dengan air laut ternyata bisa bikin tekstur ikan mengeras, tidak berbau dan tidak busuk, loh, Femmes. Eh, tapi, ikan teri yang direbus ini masih tercampur dengan jenis ikan kecil lain dari cumi-cumi, Femmes. Setelah direbus, ikan yang sudah dihasinkan bakal dibawa ke darat untuk dijemur. Pastikan juga nih, dijemur merata ya, agar ikan teri bisa kering secara bersamaan. Nah, kalau cuaca lagi cerah begini, proses penjemuran ikan teri ini bisa memakan waktu 3 jam aja, Femmes. Selain kering, penjemuran ikan teri ini juga bisa menjaga ikan teri rusak dan nggak basi. Saat proses penjemuran juga, ikan teri disortir berdasarkan jenisnya, Femmes. Ada teri nasi, teri jengki, teri nilon, dan teri buntio. Pisahkan juga nih, dengan ikan kembung dan cumi yang tertangkap bersama ikan teri tadi ya, Femmes. Kalau sudah kering, siap nih untuk dijual atau diolah deh.